hai oke kembali lagi di channelnya ruang opreg di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek mic pada headset ataupun pada handsfree tanpa kita membongkar koper dari microphone yang ada di headset dan juga kita tidak perlu lagi membongkar si koper dari jack tiga setengah milimeternya ya dan sekaligus kita akan mengecek speaker yang ada di headset ataupun di handsfree ya caranya ada dua cara ya di sini saya akan praktekkan dua cara yang pertama kita akan menggunakan sebuah alat yang namanya apometer ataupun multi tester bisa analog bisa juga yang digital dan di video kali ini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan multimeter yang analog seperti ini ya untuk cara mengeceknya adalah seperti ini pertama kita siapkan dulu multimeternya kita set saklar selekturnya di posisi kali satu oke seperti ini pastikan ini jalurnya bergerak ini karena buttonnya sudah habis jadi dia tidak mau mentok ke 0 ya tidak apa-apa di sini yang penting jalurnya bisa bergerak apabila problemnya ditambilkan seperti ini oke caranya adalah seperti ini di bagian jack di headset ataupun juga di handsfree ya sama ini sama untuk jacknya disini ada empat pin dan tiga gelang ini disebutnya TRRS yang bagian ujung sini adalah bagian audionya ini adalah bagian audio L dan yang kedua ini ini adalah bagian groundingnya dan yang terakhir ini adalah bagian groundingnya dan yang terakhir ini adalah bagian mikrofonnya dan di bagian mikrofonnya yang akan kita cek menggunakan si multimeter ini selanjutnya seperti ini ketika probe hitam ditempelkan di bagian pin ground yang kaki maksudnya yang jack nomor tiga ataupun pin nomor tiga disini kemudian yang probe warna merah ditempelkan di pin yang terakhir yang keempat disini ditempelkan seperti ini maka jarumnya akan bergerak itu tandanya mikrofonnya ini masih masih bagus dan apabila kita balik yang hitam di paling ujung disini di pin keempat dan yang merah di pin ground yang nomor tiga tetapkan seperti ini nah maka jarum tidak bergerak itu tandanya mikrofonnya masih bagus dan apabila mikrofonnya itu rusak ketika probe hitam ditempelkan di pin nomor tiga dan probe merah ditempelkan di pin empat itu tidak bergerak itu tandanya mikrofonnya itu mati kalau ini kan bergerak berarti mikrofonnya masih bagus dan apabila dibalik ia tidak bergerak nah seperti ini tidak bergerak berarti mikrofonnya ini masih bagus dan untuk mengecek si speaker nya apakah masih bagus ataupun masih berfungsi caranya seperti ini probe warna hitam ditempelkan di sini ini untuk mengecek audio L dan R ya berhitung disini kemudian probe merah di bagian nomor tiga nah maka disini akan terdengar suara kersek-kersek ya oke saya dekatkan dulu mikrofon di kamera saya coba kalian dengarkan ya nah maka akan terdengar suara kersek-kersek ya jadi itu tandanya si speaker ini masih bagus yang barusan kita cek adalah speaker yang sebelah kiri ya yang ini ini untuk speaker yang kiri dan ini untuk speaker yang kanan caranya sama ini ditempelkan ke nomor dua yang bagian negatif ataupun pin warna warna hitam yang sedangkan yang probe warna merah ditempelkan di grounding sini nah disitu sudah terdengar juga kersek-kersek ya tetandanya si speaker ini masih berfungsi Oke sampai disini sudah paham ya dan untuk cara yang kedua ya jika teman-teman tidak mempunyai sebuah multimeter ataupun apometer kita akan menggunakan alat yang pernah dulu saya bikin tutorialnya yaitu menggunakan sebuah tester sederhana seperti ini ini dulu sudah saya pernah bikin jika kalian ingin buatnya silahkan kalian tonton di video saya sebelumnya disini saya menggunakan sebuah baterai HP ya ini cerah kerjanya seperti ini apabila probe ini ditempelkan seperti ini lampu indikator akan menyala terang ya kita terus disini sini aja ya terang ya kalau disini terang caranya sama ya kita tinggal tebelkan di probe yang membedakan adalah posisi dari penempelan si probe nya ya jadi caranya seperti ini kita akan mengecek si mikrofonnya ya si probe hitam kita tebelkan di pin mic atau pin nomor empat disini kemudian probe yang warna merah ditempelkan disini terang ya itu tandanya mikrofon masih bagus apabila si probe ini ditempelkan di pin nomor tiga disini kemudian warna probe merah ditempelkan disini sebentar nah lampu tidak akan menyala itu itu tandanya mikrofon ini masih bagus dan apabila probe ditempelkan di probe hitam ditempelkan di bagian pin nomor empat sedangkan probe merah ditempelkan di pin nomor tiga apabila lampunya mati itu tandanya mikrofonnya mati ya oke seperti itu dan untuk mengecek si kondisi speaker nya probe hitam kita kita tempelkan di pin nomor tiga disini kemudian probe warna merah kita tempelkan di pin satu ataupun di pin dua seperti ini nah disini sudah ada terdengar keresak-keresak dan lampu indikator menyala itu tandanya speaker ini masih bagus untuk mengecek speaker yang sebelah kanan kita tempelkan di pin nomor dua disini nah terdengar suara keresak-keresak dan lampu indikator menyala itu tandanya speaker ini masih bagus dan mikrofon ini masih bagus untuk handspeed juga caranya sama seperti eh barusan kita cek di headset ya caranya sama oke jadi mungkin itu saja tutorial singkat dari saya semoga bisa bermanfaat jika dirasa bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe channel ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton